إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم Bolehkah berpindah madhab? Perbedaan dalam masalah ibadah yang ada di masyarakat kita secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, ikhtilaf tanawo' atau perbedaan yang bersifat keragaman. Ikhtilaf tanawo' merupakan perbedaan yang bersifat variatif yang semuanya pernah diajarkan Nabi SAW. Umumnya perbedaan ini terkait masalah bentuk dan tata cara ibadah seperti cara takbiratul ikhram, cara bersedekap, doa iftitah, doa ruku' bacaan tasyahud, dan seterusnya. Terkadang dalam perbedaan ini, masing-masing madhab menganut tata cara tertentu dan meninggalkan yang lain. Sehingga pengikut madhab memahami cara itulah yang sesuai dengan madhabnya. Untuk ikhtilaf tanawo' para ulama mengajarkan untuk mengamalkan semuanya agar sunnah Nabi SAW bisa tetap lestari. Syekhul Islam mengatakan, bahwa ibadah-ibadah yang dipraktekkan Nabi SAW secara beragam dianjurkan agar semua ragam itu diamalkan dan tidak ada satupun yang dimakruhkan. Seperti macam-macam tasyahud atau beberapa redaksi doa iftitah, majemuk fatawa. Contoh di tempat kita, masyarakat terkadang membaca doa iftitah dengan redaksi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan seterusnya. Ada juga yang membaca iftitah dengan redaksi Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, dan seterusnya. Yang terjadi di masyarakat kita, ketika mereka sudah memilih satu doa iftitah tertentu, itu saja yang dipegangi, dan mereka tidak mau membaca doa iftitah yang lain. Padahal sikap yang benar, selama semuanya berdalil, seharusnya diamalkan secara bergantian. Setidaknya ada tiga manfaat ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW yang memiliki banyak ragam secara bergantian. Satu, melestarikan semua sunnah Nabi SAW. Karena ketika kita hanya memilih salah satu, dan hanya itulah yang diamalkan, bisa jadi sunnah yang lain akan terlupakan. Dua, mempraktekkan semua yang pernah dipraktekkan Nabi SAW. Dengan mengamalkan sunnah yang variatif itu secara bergantian, berarti kita mengamalkan semua yang beliau ajarkan dalam masalah itu. Tiga, menghindari potensi konflik. Ketika masing-masing kelompok hanya mengambil salah satu sunnah tertentu, muncul anggapan di masyarakat bahwa masing-masing kelompok memiliki ajaran yang berbeda. Seperti di tempat kita, kalimat tasyahud, dan seterusnya, diklaim sebagai tasyahudnya organisasi tertentu. Sementara kalimat tasyahud, diklaim sebagai tasyahudnya organisasi yang lain. Padahal keduanya diajarkan Nabi SAW. Kedua, ikhtilaf tadod, yaitu perbedaan yang saling bertentangan. Itulah perbedaan antara madhab, di mana antara satu pendapat dengan pendapat yang lain saling bertentangan, sehingga tidak bisa digabungkan. Misalnya, apakah menyentuh wanita membatalkan wudhu ataukah tidak, ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Dan ketiga, pendapat ini saling bertentangan, dan tidak mungkin dikompromikan. Contoh yang lain, mengenai mengeraskan basmalah ketika sholat jahriyah. Satu, jumhur ulama berpendapat, basmalah dibaca pelan ketika sholat jahriyah. Dua, syafi'iyah berpendapat, basmalah dibaca keras ketika sholat jahriyah. Dan kedua, pendapat ini saling bertentangan, sehingga tidak mungkin dikompromikan. Yang perlu kita pahami, bahwa semua perbedaan ini berangkat dari upaya mereka melakukan ijtihad. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan, apakah semua ijtihad ini benar, ataukah kebenaran hanya satu? Bedakan dua hal berikut, benar dari sisi usaha, dan benar dari sisi hasil usaha. Para ulama diperintahkan untuk berusaha mempelajari Al-Quran dan Sunnah, dalam rangka menggali kebenaran yang ada di dalamnya. Mereka berusaha mengedepankan semangat taqwa, agar bisa menyimpulkan keterangan yang ada dengan benar. Sehingga dilihat dari sisi usaha, semua benar. Karena semua usaha mereka dilakukan dalam rangka ketakwaan kepada Allah. Namun dilihat dari sisi hasil, bisa jadi berbeda. Dan tentu saja, hasil yang sesuai kebenaran, yang sejatinya hanya satu. Karena itulah, mujtahid yang salah dalam mendapatkan hasil ijtihad, mereka tetap mendapatkan pahala, meskipun ijtihadnya salah. Nabi SAW bersabda, yang artinya, ketika seorang hakim berijtihad, lalu dia benar, maka dia berhak mendapat dua pahala. Namun ketika dia beristihad, lalu dia salah, maka dia mendapat satu pahala. Hadis Riwet Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Allah tetap memberikan nilai untuk usaha istihadnya, meskipun hasilnya salah. Artinya, usahanya dibenarkan selama diiringi dengan semangat taqwa. Syekhul Islam menjelaskan hal ini dalam Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyyah. Masyarakat berbeda pendapat, apakah semua mujtahid itu benar, ataukah kebenaran hanya satu. Kesimpulannya, jika yang dimaksud benar dalam hal ini adalah benar karena mentaati Allah dan Rasulnya, maka semua mujtahid bertakwa kepada Allah semampu mereka. Sehingga mereka adalah orang yang sedang melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak akan membebani jiwa melebihi kemampuannya. Sementara mujtahid ini kesulitan untuk mengetahui kebenaran dalam masalah yang dipelajari, sehingga kewajiban itu gugur darinya. Beliau melanjutkan, jika yang dimaksud benar dalam hal ini adalah orang yang mengetahui hukum Allah untuk kasus yang dipelajari, maka mujtahid yang benar hanya satu. Karena kebenaran dalam setiap perkara hanya satu. Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyyah. Kebenaran itu datang dari Allah, sehingga tidak mungkin kebenaran itu saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Karena wahyu Allah tidak mungkin saling bertentangan. Dan bagian dari usaha bertakwa kepada Allah dalam masalah khilafiyah adalah berusaha mencari pendapat yang lebih mendekati kebenaran dengan diiringi semangat takwa sesuai kemampuannya. Selanjutnya, bolehkah kita pindah madhab dalam satu amalan tertentu? Syekhul Islam pernah diminta memberikan penjelasan mengenai pernyataan Najmuddin bin Hamdan. Siapa yang telah komitmen dengan madhab tertentu, dia tidak boleh bertindak menyalahi madhabnya tanpa dalil atau taklit kepada madhab lain atau udhur lainnya. Jawaban Syekhul Islam, ada dua makna dari pernyataan ini. Pertama, bahwa orang yang komitmen dengan madhab tertentu, kemudian dia melakukan amalan yang bertentangan dengan madhab itu, bukan karena taklit kepada ulama lain yang mengajarnya atau kesimpulan dari dalil yang bertentangan dengan madhabnya dan tidak ada udhur syar'i yang membolehkan untuk meninggalkan komitmen dia, berarti orang ini hanya mengikuti hawa nafsu, beramal tanpa istihad atau taklit kepada ulama, melakukan yang haram tanpa udhur syar'i, sehingga orang ini melakukan kemungkaran. Inilah makna pernyataan Syekh Najmuddin. Imam Ahmad dan yang lainnya menegaskan bahwa siapapun tidak boleh meyakini sesuatu yang wajib atau haram, kemudian dia tiba-tiba meyakini itu bukan wajib atau haram hanya karena hawa nafsunya. Beliau melanjutkan, namun ketika orang itu mengetahui pendapat A lebih kuat dibandingkan pendapat B, baik berdasarkan dalil yang lebih rinci yang dia ketahui, atau dia melihat ada orang yang lebih paham dalam masalah ini, dan dia lebih bertakwa kepada Allah terhadap apa yang dia ucapkan, lalu dia meninggalkan pendapat madhabnya dan beralih ke pendapat yang lain, karena alasan di atas, maka dibolehkan, bahkan wajib. Imam Ahmad telah menegaskan hal ini. Majmu' Fatawa Berpindah dari satu madhab ke madhab yang lain dalam satu perkara, karena dia merasa bahwa itu yang lebih sesuai kebenaran, ini dibolehkan, bahkan diharuskan. Karena kebenaran tidak berpihak kepada madhab tertentu, namun kebenaran berpihak kepada orang yang pendapatnya lebih mendekati dalil. Demikian, Allahuaklam. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.